Intro Longsor yang terjadi di blok luluk desa pada hurib kecamatan Salajambe Kabupaten Kuningan ini menutupi jalan raya sepanjang 12 meter dengan ketinggian mencapai 2 meter Longsor terjadi setelah kawasan Salajambe diguyur hujan 1 hari 1 malam Hanya kendaraan roda 2 yang masih bisa melintas Itu pun harus ekstra hati-hati karena jalan cukup sempit untuk dilalui Salah seorang warga mengatakan longsor terjadi malam hari saat hujan masih mengguyur Karena akses jalan tertutup Warga berharap agar bisa segera kembali normal karena bisa melumpuhkan perekonomian masyarakat Kapolsek Salajambe mengatakan Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa longsor ini Warga bergotong royong memikirkan tanah dari jalan dengan peralatan seadanya Petugas kepolisian mencoba membantu mengatur lalu lintas agar berjalan lancar Kendaraan sepeda motor bergantian melintas dari dua arah berlawanan Untuk sementara arus kendaraan untuk roda 4 dialihkan dari Salajambe menuju penawangan Ciamis Jika ingin ke kota Kuningan Meskipun jarak cukup jauh namun tidak ada jalan alternatif lain yang cukup baik Sementara itu kepala PBDB Kebupaten Kuningan mengatakan Sudah lima kali terjadi longsor di daerah ini Selama musim hujan tahun ini Tekstur tanah yang labil membuat mudah terjadi longsor Pihaknya tidak bisa mendatangkan alat berat Karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan Dari Kuningan Jawa Barat Nana Juhana Pilar TV melaporkan Terima kasih telah menonton!